Intro Geger Pihak kepolisian akan tetapkan Gyori sebagai tersangka pembunuhan Fakta dan bukti ini akan bisa menyeretnya Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share terlebih dahulu Agar dapur gosip terus dapat ngebul untuk membagikan berita viral untuk kalian Jika sudah, mari kita lanjut Sebelumnya artikel ini dikutip dapur gosip dari lingkar kediri Kasus hilangnya nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat Sampai saat ini masih menjadi misteri yang wajib segera diusut secara tuntas oleh pihak kepolisian Apalagi saat ini telah terhitung 2 bulan lebih Tapi tersangka dari pembunuhan kedua korban pembunuhan di Subang tersebut belum juga ditemukan Walaupun demikian, pihak berwajib juga masih terus berupaya Untuk melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang sudah dikantonginya Untuk memecahkan misteri kasus tersebut Beberapa waktu lalu, diketahui pihak dari kuasa hukum Yosef yakni Rohman Hidayat Mendatangi kantor desa di Jalan Jaga dan menemui kepala desa Indra Zainal Alim Pada pertemuan tersebut, mereka melakukan diskusi seputar Danu yang berada di TKP Pembunuhan ibu dan anak di Subang sehari setelah jenazah kedua korban tersebut ditemukan Kuasa hukum Yosef mengaku lebih tertarik terkait keterangan dari tim kuasa hukum Danu Yang membeberkan dalam rilisnya pada saat Danu diperiksa oleh penyidik Yang menjadi pertanyaan mengapa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 Danu yang masih terperiksa dalam kasus ini berada di TKP Tutur Rohman Hidayat Mengapa Danu disuruh oleh Yoris padahal lokasi itu sudah diberi polis land Ungkap Rohman Hidayat Dilansir dari Youtube UpInfor beberapa waktu lalu Menurut kuasa hukum Yosef, dalam permasalahan tersebut telah mengalami overlapping yang pertama Yakni pada saat lokasi menjadi TKP usai garis polisi dipasang Maka wilayah tersebut hanya pihak penyidik yang boleh mengakses Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton